Ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan Sekarang sedang marak antara ibu dan anak saling membuka aib Bagaimana hukumnya? Ini konten Ada pula sedang marak, orang cuma dua orang kok se-Indonesia Jadi model-model gini Bagaimana supaya informasi Sekarang antum nampak apa yang ada di hadapan antum ini sekarang nampak? Teh kan? Bagaimana supaya informasi tentang teh ini hilang? Maka naikkan ini Masih nampak teh? Antum perhatikan di dunia medsos sekarang Kalau sesuatu muncul tiba-tiba post antum scroll dari pagi sampai sore Itu aja Itu berarti ada sesuatu yang mau ditutup Jadi tolong cerdas bermedsos Ini konten Apa yang mau ditutupi? Ya banyak yang mau ditutupi Banyak yang mau ditutupi Itu namanya Kalau bahasa kampung awak Intelligent Operation Paham? Operasi intelligent Datang seorang laki-laki melaporkan anaknya kepada Umar bin Khattab Wahai Umar Tolong cambuk anak ini Anak ini anak durhaka Umar bin Khattab orangnya bijaksana Ditanyanya anak ini Kenapa kau durhaka? Lalu anak ini bertanya Kembali kepada Umar Kami ini sebagai anak Punya hak gak terhadap orang tua kami? Kau punya hak Apa hak kami? Pertama Mak kau baik Yang kedua Nama kau baik Yang ketiga Makanan kau baik Kata anaknya Aku tiga-tiga tak baik Makku budak hamba sahaya Perempuan yang tak baik Nama aku pun dikasihnya nama tak baik Dikasihnya nama anaknya kumbang Kumbang yang dalam kayu Yang ketiga Makanan pun pun tak baik Mak tak baik Nama tak baik Makananku pun tak baik Apa kata Umar Kepada ayahnya Kau lebih dulu durhaka Kepada anakmu Sebelum anak kau ini durhaka sama kau Jadi selama ini kan selalu orang nyebut Anak durhaka Anak durhaka Rupanya ada Ayah durhaka Dengan Mak durhaka Kenapa anak itu bisa begitu? Jadi memang banyak sekali Perbuatan Allah yang kita tak paham Orang bezina Minum khamar Mabuk Menunjukkan dirinya buat dosa mujahir Kalau anaknya baik Lalu apa lagi dapat kita? Iya kan? Coba lah pikir-pikir Coba lah nanti pikir-pikir dulu Ada orang bezina Pemabuk Pejudi Pemakai narkoba Angkuh sombong Tau-tau anaknya baik Anaknya pengapal Quran Terus apa lagi dapat kita? Paham itu kan? Lama saya berpikir Kenapa Orang yang buat dosa Anaknya juga Buat dosa Ya disitulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu berhadir di dunia Di akhirat nanti Pejabat Korupsi Makan haram Bezina Bejudi Minum khamar Tak sholat Tak puasa Tak pernah pengajian Jadi ditanya orang saya Pak Ustaz Kenapa Bupati-bupati Wali kota-wali kota Gubernur-gubernur Pejabat-pejabat Itu tak terpikir Untuk bangun Islamic Center Menolong Pendok pesantren Mengirim Santri-santri Ke Mesir Ke Yaman Ke Makkah Padahal kan tinggal Tanah tangan aja Tahun ini Kirimkan 100 Santri 50 Ke Ahkob Yaman 50 Ke Al-Azhar Bisa apa tak bisa Bisa Kenapa 5 tahun 10 tahun Tak dibuat sama sekali Kenapa Tak terpikir Di otaknya Untuk berbuat baik Lama saya berpikir Kenapa ya Kalau tak terpikirnya Saya pergi Ke Morawani Morawani Sulawesi mana Sulawesi Tengah Morawani Sulawesi Tengah Saya ngetes aja Disitu ada Bupati Bupati bukan Gubernur Selama dia Menjabat Bupati Membantu 21 Pesantren 21 Satu pesantrennya Satu miliar Tiap tahun Satu M Satu M Satu M Satu M Mengirim Dia satu periode Selama Lima tahun Dari Bupati itu Dia mengirim 70 Anak Morawali Ke Yaman Jumpa sama saya Saya dengar ceritanya Gini saya jumpa Betul Bapak Mengasih Satu miliar Satu pondo Betul Bapak Enggak ditangkap KPK Dipanggil saya Enggak takut Bapak Untuk apa Saya takut Orang duit negara Kok bukan Untuk saya Saya mengembalikan Ke masyarakat Terus Waktu ditanya Apa Bapak Mencerdaskan Anak bangsa Tanggung jawab Negara Terus Bapak Kirim 70 70 70 orang Bapak Kirim Ke Yaman 70 Bisa Dikirim Lama Saya Terpikir Kok Bupati Bupati Lain Tak Terpikir Macam Bapak Enggak Tahu Saya Rupanya Setelah Saya Cerita Cerita Bapak Tahu Bupati Yang Bapak Ngirim 70 Yang 21 Kondok Rumah Sudah Dari Kayu Sudah Selesai Sama Dia Dunia Ini Tamat Pesantren Tamat SMA Barulah Saya Paham Kenapa Bupati Gubernur Wali Kota Yang Korupsi Yang Makan Haram Yang Berjudi Yang Berzina Tak Terpikir Untuk Membuat Program Kenapa Karena Kalau Yang Berjudi Yang Berzina Yang Korupsi Yang Makan Haram Buat Itu Juga Kan Masuk Surga Terus Siapa Yang Isi Neraka Iya Kalau Bupati Yang Korupsi Yang Makan Haram Yang Tebar Pesona Yang Bagi Duit Yang Bezina Yang Makan Haram Yang Pake Sabu Pake Narkoba Mengirim Juga 70 Dan Bantu Pondok Juga Terus Dia Masuk Surga Masa Orang Nisama Tempatnya Di Akherat Pas Masuk Kau Dari Marawali Iya Kau Yang Baik Itu Aku Tak Baik Masuk Juga Itulah Keadilan Allah Paham Tentu Yang Saya Cakapkan Itu Salah Satu Keadilan Allah Orang Yang Makan Haram Nengok Haram Dengar Haram Pikir Haram Tidak Pernah Di Otaknya Terpikir Mau Berbuat Baik Saya Dua Periode Menjabat Pak Ustaz Kenapalah Saya Tak Jumpa Sama Ustaz Tak Terpikir Saya Mau Buat Ini Tak Terpikir Saya Nolong Ini Jadi Apalah Kerja Bapak 10 tahun Kesana Kemari Kesana Kemari Kesana Kemari Tiba Tiba Habis Aja Emang Hebat Allah Sesuatu Mereka Buat Tipu Dayak Dibalas Allah Wallahu Khairul Adakah Cara Beruduk Yang Jika Kita Bersentuhan Dengan Istri Tidak Batal Uduk Mazhab Maliki Mazhab Syafi'i Air Kepala Sama Air Telinga Lain Air Kepala Lain Air Telinga Lain Mazhab Syafi'i Asal Tiga Helay Aja Kena Sah Ambil Air Mau Disini Mau Disini Mau Disini Sudah Bersisir Rafi Mau Pergi Undangan Takut Rusak Api Kalau Mazhab Maliki Basahkan Tangan Ini Basah Ditarik Dari Depan Ini Ke Belakang Maju lagi ke depan Masuk ke telinga Satu kali Kalau antem pakai huduk Pakai cara maliki tadi Antem berhuduk dari rumah macam itu Tidak terkentut Bersentuhan dengan orang di hotel Selamat menempuh hidup baru Kena ujung jari perempuan itu Atau jumpa sama orang tersentuh Habis itu antem sholat zuhur di majid Al-Rahman Sah Karena cara huduknya cara mazhab Maliki Karena mazhab maliki Tidak batal Kalau tidak bernap Aku mana abang Aku mau berhuduk lagi Tapi tadi abang cara huduknya Cara huduk maliki Tak batal lah Aku bernap suh tengok pengantin itu tadi Apa Sama aku Sama aku kau tak berhuduk Mantin itu berhuduk Gatal Karena istri Karena istri suka bercanda Setelah saya berhuduk Dia suka godain Menyentuh saya Batal Karena bini kau bercanda Pasti kau bernapsu Kenapa pula Kenapa pula Kalian bercanda Masalah kutu Begitu banyak Canda lain Dari kecil anak Sudah sholat jamaah Disekolahkan ke pesantren Sekarang udah kuliah Bangun subuh pun susah Seakan dia tak peduli Dengan kewajiban sholat Tiap malam begadang Dinasehati marah Apakah tanggung jawab kami Sebagai orang tua Sudah lepas Tak lepas Saya kalau membaca-baca Begini Lama saya heran Heran saya itu Kok bisa anak itu Tak takut Sama orang tua Kok bisa dia tak takut Karena kami dulu Kami laki-laki dua-dua Saya Adik saya laki-laki Tak ada perempuan Tapi emak ini Kalau udah bercakap Takut kan Tak pernah kami berani Melawan Kenapa tak berani Karena dari kecil Dari kecil Terlonjak-lonjak Sudah besar Terbawa-bawa Sudah tua Terubah tidak Kalau dari kecil Anak-anak itu Dibiarkan Dibiarkan Tak bisa dia Tiba-tiba Kita marah Udah besar Tak bisa Kalau udah besar Agak susah Dari kecil Itulah kita Kami Dibinikannya Mata Takut Jadi cumanalah Ini Pak Ustaz Jaga-jaga Cumanlah lagi Tiap malam Begadang Dinasehati Marah Pokoknya tak boleh berhenti Makanya Kalau Bapaknya Garang Ibunya Diam Kalau ibunya Garang Bapaknya Diam Mesti ada yang Garang Kalau saya Mak saya Garang Kami takut Kalau dia Tak berani Sampai tuanya Tak berani Yang keheran saya Kalau ada orang Bisa melawat dia Seorang tuanya Berarti Pernah Pernah Di tes Tesnya Anak ni kan Ngetes dia Kalau di tesnya Sekali Tes drive Tes dulu Sekali Kalau ditengoknya Lemah kita Dicobanya lagi Tapi lo Keras Kita Jadi Mesti Keras Jadi Kalau sudah terjadi Macam ini Pokoknya Tidak berhenti Bercakap Kau Jangan Begadang Kau Jangan Tegas 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 Konsisten Kau Kalau Begadang Jangan Kau Balik Ke rumah Tak Aku kasih Kau Duit Belanja Tapi Kalau Udah Bercakap Begitu Jangan Kasih Lagi Ini Pergi Dia Merajuk Dua Hari Balik Lanak Asal Ditesnya Sekali Kalah Kita Sudah Tahu Dia Kalau Tahan Kalau Mak Saya Kalau Udah Tidak Tidak Kau Kalau Tak Sembayang Kalau Sekali Kau Bertandang Tiduk Jangan Kau Balik Lagi Tak Ada Orang Mati Bawa Anak Tak Ada Orang Mati Bawa Anak Tak Berani Tak Takut Apa Dibawakannya Ke Ustaz Ke Adik Ustaz Ada Dibawakannya Cambuk Tak Ada Cambuk Pakai Lidi Tak Ada Pakai Lidi Pakai Rotan Tak Ada Pakai Rotan Terus Parang Panjang Cumanal Lama Kalau Kami Main Biliar Disitu Ada Tempat Biliar Cumanal Lama Kalau Kami Main Biliar Malam Malam Mabuk Kami Situ Aku Bawa Togak Aku Di At Meja Biliar Tuh Mana Berani Betul Kata Orang Di Balik Anak Anak Itu Ada Ibu Kalau Ibunya Tegas Ibu Kalau Ibu Termasuk Orang Yang Lemah Tak Sanggup Serahkan Ke Ayah Laki Saya Lebih Lemah Lagi Pak Ustaz Payah Insya Allah Tengah